Engkau dalam kelemahan kami, engkau tetap pimpin kami, terutama malam ini, biarlah firman-firmanmu berlaku juga untuk kami terima sebagai berkat-berkat yang tidak berkesudahan darimu. Berkati semua pendengar, semua yang membawa acara ini, biarlah menjadi berkat kemuliaan bagi namamu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapak, karena semua ini saya berdoa di dalam anakmu saja, Yesus yang menjadi Tuhan dan diselamat saya. Amin. Terima kasih Om Jifri. Jadi di malam ini, kita akan belajar dan sama-sama lagi. Boleh ada siapa saja memberikan satu ayat, berikan satu ayat bahwa penting untuk mengingat masa lalu, hal-hal yang terjadi mula-mula. Apakah ada yang membagikan ayat? Ini kita sudah ulang beberapa kali, tapi mari kita tanya kepada semua. Boleh langsung jawab saja. Tapi untuk kali ini, kita pakai ayat ini itu lagi, ada yang share ini. Halo, Kak. Halo. Tidak, Kak. Saya mau bilang itunya. Kenapa? Berarti? Tidak, Kak. Tadi mau bilang screennya melalui kasih besar. Oke. Tidak, sudah, Kak. Tinggal phone-nya, Kak. Oke. 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 Terima kasih, Kak. Sama-sama. Roma 15, ayat 4. Boleh. Ada siapa saja di cepatnya, yuk? Tidak, aku, Tidak. Tidak, mau boleh lagi mandi. Hah? Kauin di bawah, Papa di kamar. Oke. Tidak, Tidak boleh baca. Roma 15, ayat 4. Roma 15, ayat 4. Sebab, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Oke, terima kasih, Tantut Tina. Jadi, hal-hal yang terdahulu menjadi apa bagi kita? Oke. Menjadi pelajaran bagi kita. Menjadi pelajaran. Terima kasih. Jadi, hal-hal yang terdahulu menjadi pelajaran bagi kita. Dan di malam ini sebelum kita mulai pelajarannya, kita akan mengingat kembali akan ayat-ayat firman Tuhan yang dahulu pernah kita baca dan mungkin sekarang sudah jarang dibaca. Ataupun yang sekarang juga masih tetap dibaca. Jadi, aku akan kasih beberapa pertanyaan. Dimana kita sekarang, kan kita semua belajar kan? Orang tua dan muda belajar. Dan untuk belajar, artinya kita harus punya pengalaman buka sendiri ayatnya dan lihat sendiri akan di firman Tuhan. Jadi, mari kita... Ini ayat-ayat adalah ayat-ayat untuk awal-awal mula waktu kita belajar atau present truth awal-awal dulu. Dan mungkin kalau ada yang baru join atau aktif di pertengahan, dengan belajar dengan jawab pertanyaan ini, bisa tahu ayat-ayat dahulu yang biasa kita bahas. Dan kalau kita yang sudah lama ikuti kabaran present truth ini, bisa mengingat kembali apa ayat-ayat yang Tuhan telah tanamkan dalam pikiran kita. Jadi, sebelum mulai, kita akan kuis dulu. Bukan kuis, tujuannya belajar. Supaya kita cari dan lihat sendiri akan firman Tuhan. Ini nggak perlu dijawab semua. Kalau memang ada yang belum tahu ayatnya, bisa jawab satu, tiga, lima. Yang penting, tetap cari dan jawab pertanyaannya. Apakah semua bisa ikuti instruksinya? Bisa, puji Tuhan. Oke, bagaimana Itin, LT, Mam, Amaleks? Bisa, Kak Bobby, puji Tuhan. Betul. Jadi nomor satu dan dua, apakah sudah pernah dijawab? Sudah, Pak. Kalau sudah pernah dijawab, tidak buka catatan yang kemarin, coba ingatannya ada di mana, oke? Siap. Oke. Bagaimana Cynthia, Auntie Angel, Echa, Lydia bagaimana bisa ikuti? Halo, sorry baru, Jo. Tadi, maksudnya kalau yang sudah dijawab, sudah tidak perlu atau gimana? Tetap jawab. Oh, tetap jawab. Iya. Ini buka alkitab atau gimana? Buka alkitab. Tidak, buka catatan. Oh iya, thank you. Oke. Bagaimana Om Aleks bisa ikuti? Rumah Kai, apakah bisa ikuti instruksinya? Om Jeffrey Toniman, bisa ikuti, Kak? Oke, puji Tuhan, Sonder, bisa ya. Mantap, Om Aleks. Bagaimana Om Jeffrey? Bisa baca, tapi belum mengerti semua. Oke. Kan ada 10 pilihan, jadi Om Jeffrey bisa pilih mana duluan yang mau dijawab kan? Oh gitu. Iya. Siap, nanti pilih. Yang paling gampang. Kak ini, Kak, pertanyaannya enggak berhubungan ya, Kak Om Jeffrey? Ini enggak berkaitan, Bang. Ada, contoh 1 dan 2 ini berkaitan. Lalu, kenapa? Oh, maksudnya semuanya atau? Enggak. Ini ada yang, ada yang... Ada yang tidak berkaitannya. Iya, ada yang tidak berkaitan. Acak, ini topiknya malam ini ialah old versus series. Jadi, waktu itu kan ada yang health series, ya kan? Kalau sekarang, old versus series. Yang baru join present truth, maksudnya yang baru join belajar, bisa ikuti ayat-ayat dulu. Dan yang dulu sudah belajar, dilatih pikirannya untuk lebih dalam lagi. Terima kasih. 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 Oh iya Tante baru join Tadi habis dari kelurahan Baru nyampe rumah Ya quiz apa Bob? Jadi Untuk yang baru join juga Jadi sesuai dengan Ayat-ayat di Alkitab Dan salah satunya Roma 15 Ayat 4 bilang bahwa hal-hal Yang terdahulu menjadi pelajaran bagi kita Kan Tante? Ini penting juga bagi kita untuk belajar hal-hal yang di masa lalu Dan Sekarang Kita akan belajar Dari pertanyaan-pertanyaan ini Ini adalah ayat-ayat Yang dahulu kita biasa buka Atau dahulu Di presentuit ini ayat sering dibahas Atau dibaca Yang mungkin sekarang sudah jarang dibaca Ataupun sekarang masih sering dibaca Tapi ini kategori sudah lama diberikan Dan Ini Biarlah ini menolong kita Supaya yang Sudah lama join bisa ingat kembali Dan yang Mungkin belum tahu ayat-ayatnya Bisa menjadi ayat yang familiar Itu dia Bisa ikuti kah Tante Nuni? Mbak Miskin juga bisa ikuti kah? Apa itu artinya menipu diri sendiri? Kepuan diri berikan ayatnya Ayat-ayat tentang kepuan diri ya Mbak Miskin juga bisa ikuti Oke Keju Tuhan Dimana ayat yang menuliskan bahwa orang benar jatuh Tujuh Tapi tidak bangkit Nanti Kalau Tante Nuni Bisa jawab nomor 6 Nomor 7 Nomor 5 Kata nomor 6 Nomor 5 Gak apa-apa Yang penting dari 10 ini jawab Ini di tag ya Kenapa Tante? Di tag ya Dicatat dulu jawabannya Nanti waktu ditanya baru Siapa yang jawab nomor 5? Oh ada 5 orang Kasih jawabannya Jadi Ini jawab nomor berapa aja boleh gitu? Boleh Berapa aja boleh Oke Apa sih Bagi Bagaimana dengan diri dia? Selamat malam Apakah bisa dengar? Selamat malam Selamat malam Iya Jadi Ibu dia kan Ibu dia Ibu dia kan juga Secara literal kan guru Dan kalau guru Apakah Waktu dulu ngajar Murid-muridnya dikasih bahan pelajaran Lalu dikasih pertanyaan Ibu dia Apakah ibu dia masih ada? Ada putusnya? Masih ada Apakah ibu dia bisa Iya begitu Dan kalau misalnya begitu Iya nanya Halo Bobi Halo Bobi Iya nih Internetnya muter-muter Oh oke Gak apa-apa Jadi Sebagaimana Sekolah Bukan karena hal ini ya Tapi Dari sekolah literal Pun melakukan yang sama Apalagi kita di sekolah Kristus Bahwa Ayat-ayat firman Tuhan Itu adalah bahan pelajaran kita Sampai kekekalan Sampai di surga pun Kita akan belajar Dan di malam ini kita akan belajar Ayat-ayat Presenterut yang lama Dimana dari hal-hal yang terdahululah Menjadi pelajaran bagi kita sekarang Jadi ini ayat-ayat yang dahulu Kalau ibu dia belum pernah dengar ini Biarlah ayat ini jadi familiar Di dalam hati dan pikiran ibu dia Tapi kalau ibu dia sudah familiar dengan ayat-ayat ini Biarlah ini lebih tertancap lagi Supaya firman ini jadi kehidupan buat ibu dia Oke Terima kasih Bumi Ya Terima kasih 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 Apakah Anti Angel di Sonder Bisa ikuti Anti Angel Bagaimana dengan Kak Cynthia Echa Bisa ikuti Di Sonder bisa ikuti Tapi jawabannya lagi di sehari Oke Halo selamat malam Tante Lika Halo selamat malam Bobby Ah iya Bujut Tuhan Bisa Micnya bagus malam ini Jadi Tante Tante Di malam ini Sebagaimana firman Tuhan bilang bahwa Hal-hal yang terdahulu Itu menjadi pelajaran bagi kita Yaitu ayatnya di Roma 15 Ayat 4 Artinya Penting sekali gak untuk belajar Juga dari masa lalu Tante Iya penting Penting Dan sekarang Di malam ini Kita akan Belajar lagi Dari ayat-ayat Presenter dulu Yang mungkin Tante Lika dulu Belum familiar Mungkin Atau belum Belum biasa didengar Dengan Belajar ini Akan jadi biasa Didengar lagi Dan Kalaupun Tante Lika Belum pernah dengar Ayat ini Sekarang dilatih lagi Begitu Tante Lika Jadi apakah Kalau di sekolah dulu Apakah Kalau di sekolah dulu Kalau Untuk belajar Ada bahan pelajaran Lalu nanti cari Dari Dan itu Untuk sekolah dunia Yang Hasilnya gak ada apa-apanya Ini kita di sekolah Kristus Tua dan muda Semuanya menjadi Pelajar Jadi malam ini Kita akan belajar ya Tante Ini ayat-ayat Lama dari Presenter Jadi biarlah Dari pelajaran Masa lalu Bisa menjadi Kekuatan bagi kita Di masa sekarang Oke Nanti Tante Lika Boleh cari Gak berurutan Gak apa-apa Tante Kalau Tante cuma bisa Jawab nomor 10 Gak apa-apa Kalau bisa Cuma jawab nomor 6 Tidak apa-apa Yang penting Berusaha tetap cari ya Tante Oke Makasih Sama-sama Bobi Nomor 9 Yakobus 4 Ayat 17 Waduh Om Jeffrey Tahan dulu jawabannya Oh tahan Entah betul atau salah Tahan dulu Tulis dulu Tulis dulu di kertas Nanti kalau ditanya Baru dijawab Oke Oke Mantap Om Jeffrey Puji Tuhan Walaupun belum tahu Betul atau salah Tapi sudah ada jawaban Om Jeffrey And 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 Okay And 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 Terima kasih. 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 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. 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 Ticak sudah jawab Apakah Cipete ini Jawabannya Tante Tina saja Atau Tante Tina dan Iyut Iyut saja itu Tapi Lagi cari kak Bentar aku lagi mikir Oh iya Tante Tetap semangat perjuangannya Siapa lagi ya Bagaimana Auntie Angel Sudah dapatkah satu ayat atau dua ayat Katanya masih berjuang kak Bowie Mantap Perjuangannya itu Tuhan benar Sintia apakah Sintia bisa ikuti Sejauh ini Apakah sedang mencari ayat Oh kak Bowie Ya Atau mak tambah nomor 9 Mantap mak Mak nomor Mak tadi jawab nomor berapa aja ya Coba kita lihat Mak Ini punya Mak tadi 5 8 Oke Tambah 9 7 orang Jadi orang ke 7 Apakah hanya 3 saja Disonder aja Eh 4 4 orang disonder Disonder Yang jawab Bagaimana om Alex Nom nomor 4 5 8 4 5 8 Om Alex Apakah sudah bisa dengar om Alex Tante Yuri Jerry Dengaran Oke Sudah jawab nomor berapa saja om Alex Semua Dijual Dijual 8 6 Bagaimana dengan Tante Yuri Apakah bisa ikuti juga Tante Yuri Yuli di seorang Oke Oh sorry Sudah lewat 10 menit Sudah menjawab Oke Kita akan Jawab Pertanyaannya Dan sebelum menjawab Apakah boleh Nyalakan video Semuanya Saling melihat Wajah teman-teman Seperjuangannya Apakah semua Boleh buka Dia punya kamera Untuk melihat Dia punya wajah-wajah Perjuangan Di malam ini Kita melihat dulu Wajah-wajah Perjuangan Mantap Lihat Bobi Oke Kangen ya Bob Sama Tante-Tante Dan Om-Om Dan Hade Bobi Kita juga Responder Ada Tam Aku dan Mak Nomor 10 Oh Mak nomor 10 Oke Boleh nyalakan video Sondar Boleh lihat Eh kenapa Belum Oke Tante-Tante Tolong lihat Mana yang lain Bobi Lihat video Kenapa Yang lain Gak ada Lihat video Om Alek aja Oh yang lain Ada Kak Tante-Tante Bob Lihat Soalnya Lihat video Oke Nomor berapa Tante Bob Nomor berapa Tadi ya Jika kamu tahu Berbuat baik Itu tadi Nomor berapa Itu ya Kamu tahu Berbuat baik Tapi kamu tidak Lakukannya Nomor 9 Kita mau lihat Wajah-wajah Perjuangan Aku dapat Ibu dia Nanti aku chat ya Soalnya Ini dia soalnya Bagaimana Wajah-wajah Perjuangan Semuanya Hanya Nyalakan beberapa Sajat Oke Mantap Akhirnya Ketapan juga Ada Tante Neni Halo Tante Neni Selamat malam Eh ada yang balik Badan Bob Nomor 9 Nomor 9 Oke Nomor 9 juga ya Bob Ya Bagaimana Halo Bob Oh iya Tante Saya dapat Tiga saja Bob Nomor 3 9 sama 10 3 9 10 Oke Apakah masih ada yang bisa nyalakan video lagi Sebelum kita mulai Baru Baru 5 Atau jawab nomor 5 Mantap Selamat malam Om Paulus Bagaimana Om Paulus Eh di mute Bagaimana Om Paulus Giginya sakit Bob Lagi kumur dia Oh lagi kumur Minyak kelapa ya Ya lagi kumur Minyak kelapa Jangan ditanya dulu Lari nanti Oke Oke Terima kasih Jadi Kita akan jawab Kalau ada yang mau matikan Gak apa-apa Tapi kalau yang bisa stay Untuk saling melihat Wajah teman seperjuangan It's okay ya Nyalakan video It's okay Tante Bagaimana Tante Lieke Masih berjuang kah Tante Mau dengar dulu Suara perjuangannya Ya masih Antap Puji Tuhan Tante Kita dengar suaranya Kita jawab ya Sama-sama ya Bapak Ibu Teman-teman Jawaban nomor 1 Ada 8 orang yang jawab Bob yang mengisahkan dirimu Halo Kak Bobby Ya Kata nomor 7 Bagaimana Ante Angel Kata Oh nomor 7 Mantap Ante Angel Ante Angel nomor 7 Oke Oke Kirim di chat Zomeka Masih offline Masih offline Nomor 1 Nomor 1 ada 8 orang yang jawab Boleh di teks Baru nih Satu-satu Nomor 1 Yang sudah jawab nomor 1 Boleh di teks Apa jawaban nomor 1 Boleh di teks Boleh di teks Ya Ya tambah nomor 4 Kenapa Mak juga nomor 4 Kak Tia juga nomor 4 Kak Sintia nomor 4 Oke Boleh buka catatan Boleh Eh no Tidak boleh buka catatan Boleh buka alkitab Boleh di chat Jawabannya nomor 1 Silahkan Bobi sorry Boleh di chat Jawabannya nomor 1 Nomor 1 saja Ada yang chat di zoom Thank you Boleh di chat di zoom Yang 8 orang Ataupun yang tambah Jawabannya nomor 1 Boleh di chat LTI ITIN IBUDIA CIPETAI Baru ini saja yang masuk Empat orang lagi yang jawab Silahkan di chat Tante Nuning jawabannya Ntar dulu nih Mau backnya kemana sih Laku hilang Laku hilang Ah come on Bersama Gak Oh Gak Gak si Oke, terima kasih sudah masuk. Mari kita jawab bersama-sama. Yang di Benteng Sonder, apakah ada yang jawab? Oke, nomor satu, ini dia jawabannya. Jawabannya, jawabannya di mana Itin? Itin bisa dengar? Ya, jawabannya di mana Itin? Di 1 Korintus 15 E 31 ya, Kak? Iya, itu dia jawabannya. Mari kita baca 1 Korintus 15 E 31. Sintia boleh baca di Sonder, 1 Korintus 15 E 31. Kalau bisa bahasa Inggris nih ya. Oke. Ayat 31, Kak. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Oke. Oke. Elti boleh jelasin, Elti? Kenapa ayat ini harus mati setiap hari? Tolong jelaskan, Elti. Atau kita punya. Halo, Kak. Iya. Eh, Kak, jangan. Apa yang ini ya? Letak dulu ya. Hahaha. Silahkan. Silahkan. Kan kita mau cari di mana ayat yang menuliskan bahwa kita harus mati terhadap diri setiap hari. Kalau kita, kalau tadi, Kak Sintia Baca kan bahasa Indonesia. Dan di bahasa Indonesia itu tidak dibilang kalau kita harus mati setiap hari. Tapi di sini, kita lihat bahwa ini Rasul Paulus kan, Kak, tidak tahu. Yang Rasul Paulus dia bilang bahwa I die daily kan itu harus mati. Terus. Terus? Terus? Bagaimana, Elti? Sudah situ sih? Dan... Ini yang harus kita lakukan. Masya... Bagaimana, Elti? Oke, tidak apa-apa, Elti. Sampai sejauh ini penjelasannya betul, Kak. Nanti di ayat berikut baru kita masuk lagi penjelasannya, oke? Jangan, Ibu Nyasa. Oke, terima kasih, Elti, penjelasannya. Nomor dua. Ada enam orang yang dapat. Tante Nuning, apakah boleh baca? Eh, Tante Nuning, boleh bilang ayatnya ada di mana, Tante Nuning? Tante Nuning, boleh bilang ayatnya ada di mana, Tante Nuning, boleh bilang ayatnya ada di mana, Tante Nuning. Tante Nuning, salah nih. Kayaknya sih nomor dua, Roma 14.7. Kembali tapi ya. Atau Roma 6.13 ya? Bukan, Tante. Bukan ya, dua-duanya bukan ya? Iya. Oke. tapi terima kasih Tante Duning telah mencari Tante Duning termasuk dalam 6 orang atau yang masih berjuang puji Tuhan Om Alex nomor 2 jawabannya apa Om Alex? ya makanan kita di setiap hari ialah mati untuk diri kita ini bukan mati 24 ayatnya 45 46 ya made in decision tapi pakai 2 ayat kira-kira Om Alex jawabannya apa Om Alex? artinya ada unsur makanan dan ada unsur mati setiap hari ini berarti ayatnya makanan dimana ayat yang bilang kalau kita harus makan setiap hari Om Alex? ini mati 6, 3, 3 eh bukan bukan arti 6, 3, 3 makanan ya? iya atau roti setiap hari oh itu Yolan ya? bukan dulu Om Alex ini sering sebut ini habis doa syafaat dimana Om Alex? hmm setiap sabat habis doa syafaat doa satu-satunya doa berteluti gereja ini kalau kita ingat Bukan Bukan itu habis doa syafaat itu mau pulang atau Bukan Bapak kami yang di surga ada yang masih ingat? dikuliskan namamu oh mati 6 mati 6 11 di mati 6 ayat 11 bilang apa? berikan makanan setiap hari dan apa makanan firman Tuhan yang bilang bahwa kita harus mati setiap hari 1 korintus berapa? 1 korintus 15 ayat 31 itu dia jadi untuk dua pertanyaan ini saling berhubungan bahwa di mati 6 ayat 11 bilang berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya dan ini makanan spiritual makanan spiritual kita ialah untuk mati untuk inginan daging setiap hari apakah Tante Liko bisa mengerti? oke jadi contohnya dalam kehidupannya Tante Liko ada hal-hal yang contohnya menjengkelkan atau tidak sesuai dengan keinginan Tante Liko tapi kalau Tante Liko sabar apakah itu makanan rohani setiap hari Tante? iya kalau Tante Liko menurut dalam hal-hal firman Tuhan oh firman Tuhan bilang tidak bikin ini firman Tuhan harus bikin ini di saat itulah Tante Liko lagi makan makanan rohani apakah bisa ikuti? kenapa Tante? melakukan kehendak papa iya itu dia itu makanan kita betul sekali Tante Liko puji Tuhan kita lanjut ya jawaban nomor 3 jawaban nomor 3 tadi nomor 3 mama jawaban nomor 3 apa mama? 1 Korintus 10 ayat 11 ya iya betul 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 mama oke oke mantap 1 Korintus 10 ayat 11 dimana ayat yang menuliskan bahwa pelajaran dari bangsa Israel dahulu adalah contoh bagi kita di akhir zaman kita minta Ante Angel di Sondar boleh baca 1 Korintus 10 ayat 11 ayat 11 ini nomor 2 nomor 1 jawabnya sama ya Bob? iya 1 dan 2 ada unsur yang sama 1 Korintus 15 dan 31 masuk juga ya? iya sudah 10 ayat 11 ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu dimana zaman akhir telah tiba oke jadi Ante Angel disini yang dibilang bahwa kisah bangsa Israel dulu bagi kita itu adalah contoh dan kalau kita menggenapi mereka artinya kalau bangsa Israel hilang artinya kalau kita pun hilang artinya kita menggenapi mereka tapi kita tahu kita gak mau hilang kan seperti bangsa Israel oleh sebab itu makanya kita harus belajar dari mereka supaya kita jangan menggenapi kisah mereka dan itu semua dituliskan baik fokusnya di bangsa Israel linearnya di bangsa Israel ataupun fractalnya di bangsa-bangsa ataupun di cerita Alkitab lain apakah Mak Mies bisa ikuti iya bisa Bobby oke jadi mak Mies apakah lebih fokus bahwa cerita bangsa Israel itu pelajaran bagi kita di akhir zaman supaya kita gak perlu bersunggut-sunggut dan hilang Mak Mies oke ayatnya bahwa pelajaran dulu menjadi contoh bagi kita dimana langsung jawab kayaknya gak sempat kalau langsung jawab nanti gak dapat semua pertanyaan nomor 4 ada 6 orang boleh ini khusus nomor 4 ini sedikit orang yang jawab nomor 4 boleh di chat siapa saja yang sudah jawab nomor 4 1 ayat 10 sampai 17 nomor 2 ayat 4 nomor 3 sudah ya Bob nomor 3 sudah Tante Neneng mungkin pas Tante Neneng putus teman ini 1 Korintos ayat 11 iya betul kalau Roma 15 ayat 4 gak bisa Roma 15 ayat 4 ini lebih fokusnya ke bangsa Israel dan jadi contoh kita whom the ends of the world are come kepada kita yang hidup di akhir zaman lt sudah terima kasih Eca tadi jawab bagaimana jawab-jawab nomor 4 Roma jawabannya dimana Eca di Roma 2 ayat 4 kak oke jadi untuk teman-teman kita mau introduction dia punya ayat ini ya ayat ini ialah ayat dulu kita pernah belajar 7 steps to be forgiven ada 7 tahap sebelum diampuni dosanya dan langkah pertama untuk dosanya diampuni harus apa dulu mengaku eh coba baca ayat mari kita minta Om Jeffrey Toniman boleh tolong baca ayat Roma 2 ayat 4 itu dia Om Jeffrey Toniman boleh baca Om Jeffrey ingatkan ayat ini dulu kita sering bahas Om Jeffrey di Presenter Jakarta 2 ayat 4 maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya kesabarannya dan kelapangan hatinya tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan oke kita mau tanya Tante Yanti terima kasih Om Jeffrey apa yang menuntun kita kepada pertobatan Tante Yanti Tante Neni dan Zephanya apa yang menuntun kita kepada pertobatan apa yang menuntun kita kepada pertobatan kemurahan kemurahan dan kesabaran itu dia jadi Cica untuk bertobat apa yang harus pertama kali kita lakukan Cica halo ya lihat kebaikan Tuhan itu dia kalau tidak lihat kebaikan Tuhan bisa bertobat tidak Cica bagaimana tidak bisa bertobat oke betul-betul terima kasih apakah yang di rumah Kai bisa ikuti Om Delmar atau Krabat atau yang sama-sama dengan Om Delmar bagaimana di rumah Kai bisa ikuti suaranya sudah kedengaran yang di rumah Kai apakah bisa ikuti yang di rumah Kai kita tidak bisa dengar oke terima kasih tapi puji Tuhan bisa Cui kita lanjut ke pertanyaan nomor 5 apa itu artinya menipu diri sendiri berikan ayatnya ini banyak yang jawab tolong di chat dalam waktu satu menit apa itu artinya menipu diri sendiri dan berikan ayatnya apa itu artinya menipu diri sendiri dan berikan ayatnya boleh di chat jawab jangan lupa jawab pertanyaannya apa artinya apa artinya menipu diri sendiri apa artinya menipu diri sendiri 3 nomor 4 nomor 5 bukan kakak nomor 5 bukan itu ya om Alex mantap mama sebagai kakak demikian bukan apa itu artinya menipu diri sendiri apa itu artinya menipu diri sendiri jangan lupa jawab pertanyaannya oke puji Tuhan apa itu artinya menipu diri sendiri tidak jika tidak jijir waduh tonton ini bukan kakak oh kakak jawabannya gimana kak betul jawabannya ini dari kita nontap apakah Tante Tina bisa mengerti boleh boleh Bob ya mengerti yang mana nih Bob semua kak yang nomor 5 sejauhin nomor 5 oh nomor 5 oh iya saya jawabannya sama Bob yakubu 1 2 mantap mantap betul Tante Tina jadi Tante Tina gak baca boleh Tante Tina yang baca ayatnya 1 yakubus 1 ayat 22 tetapi enggaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri oke jadi kalau mendengar saja gak melakukan sama anda bohong itu dia betul sama aja menipu diri sendiri dan apakah ini ayat utama dalam pelajaran penipuan diri iya bagaimana om Jeffrey apakah om Jeffrey masih ingatkah review-review pelajaran ayat-ayat ini sejauhin Bobi iya boleh gak nih saya ada ayat yang lain coba deh ini nih yang mana Tante oke 1 korintus 3 18 banyak juga yang jawab itu pertanyaan satu Yanis sangka bahwa ia berarti ia menipu dirinya sendiri oke Bobi iya enggak jawaban Tante sih banyak cuman yang Tante Teg 2 1 1 korintus 3 18 galatian 6 ya 3 yakobus 1 22 yuhan 126 yuhan 18 mantap boleh-boleh saja masanya yang masuk yang mana gitu apa cuman yakobus 122 aja gitu oke lebih banyak lebih bagus mantap itu waktu itu juga orangnya Kamal iya berarti when he is nothing we are is nothing what some people think they are yang gak latih 6 ayat 3 itu kak yang masuk orang di pelajaran yang pertama maka itu gak galatian 6 ayat 3 betul-betul galatian 6 ayat 3 ada juga di pelajaran pendiri kalau gak salah iya 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 betul terima kasih jadi ini ini adalah ayat-ayat terima kasih kepada semua yang berjuang dan juga yang berjuang dan dapatkan jawaban ini adalah ayat-ayat mengenai penipuan diri kita baca galatian 6 ayat 3 kalau ada orang pikir dirinya berarti padahal dia gak ada artinya dia sedang menipu apanya dirinya sendiri dirinya sendiri kalau orang pikir dia itu bijak padahal dia itu gak ada artinya apa hal yang kalau gak ada artinya itu apakah yang biasa dikebaskan di sepatu atau di sendal debu debu ya karena kita semua ini adalah apa debu debu jadi kita ini adalah debu tapi puji Tuhan Tuhan masih ingat kita sebagai debu bagaimana Tante Yanti tidak Bob teruskan saja Bob oh iya Tante Yanti oke apakah Tante Yanti dan Tante Neni dan semua yang di sana bisa ikuti presi iya Bob oke puji Tuhan jadi mari kita baca ya bahwa 1 Yohanes 1 ayat 8 bilang kalau kita bilang kita kita sudah hidup suci tidak ada dosanya ternyata itu adalah apa penipuan diri penipuan adalah bohong kan dan kebenaran tidak ada di dalam orang yang mengaku dirinya sudah jadi suci satu Korintus 3 ayat 18 bilang kalau kita kelihatannya bijak biarlah dia kelihatannya seperti orang foolish orang bodoh supaya dia menjadi bijak ini ayat ayat kalau ayat ini kita belum pernah dengar penjelasannya tapi yang Galati 6 ayat 3 dan Yakobus 1 ayat 2 2 itu yang paling sering diulang dan ayat topik penipuan diri yalah ini Yakobus 1 ayat 22 dimana mereka mengaku mendengar Yesus berjalan di pinggir jalan makan bersama-sama Yesus padahal mereka melakukan firman apakah 5 anak darah yang bodoh dibilang I know you not di 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 itu ayat main kita ayat utama kita dalam penipuan diri Yakobus 1 ayat 2 jadi apakah jauh ini dari 5 ayat ini semua bisa mengikuti secara perlahan-lahan bagaimana Tante Yuli di Sorong bisa ikuti kah ya bagaimana Omarex bisa ikuti Bagaimana Tante Yuli apakah bisa ikuti Bisa Bo puji Tuhan iya kalau ada yang kurang mengerti atau minta diulang silahkan bilang sendiri bagaimana Om Jeferi bisa ikuti Om Bisa 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 Bagaimana Mak di Sondar bisa ikuti Kak Bisa Bob Oke Coba kita tanya Mak lagi untuk bertobat harus bikin apa Mak harus melihat kebaikan Tuhan bertobat iya betul Mak dan artinya kalau kita jarang lihat kebaikan Tuhan bisa bertobat dari dosa-dosa kita gak mak gak bisa Bob gak bisa kan bagaimana Echa Apakah bangsa Israel dulu dosanya suka bersumut dan kalau salah satu dosanya bersumut apakah di akhir zaman tidak boleh bersumut tapi harus selalu bersyukur Echa sejauh ini ini dia pertanyaan 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 pertanyaannya apakah semuanya mengerti atau ada yang mau ditanya atau yang mau dilihat lagi jawabannya oke kalau tidak ada jadi mari kita baca ini ayat penutup kita di malam ini jadi untuk kuisnya nampaknya malam ini cuma sampai nomor 5 apakah bisa disimpan jawabannya di pertemuan berikut kalau Tuhan izinkan lagi kalau berkehandak Tuhan kita bisa jawab pertanyaan berikut disimpan jawabannya dan yang belum dapat bisa dicari masih punya banyak kesempatan pertanyaan sampai nomor 9 ya Bob sampai nomor 10 kok di layar aku cuma sampai nomor 9 nah ini nomor 10 oh iya iya 1 sampai 5 sampai 10 oke oke makasih oke makasih 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 ya sama-sama yang yang 1 yang 1 sampai 5 oh tunggu ya 1 sampai 5 oh kita copy aja pertanyaannya pertanyaannya saja kan Tante iya 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 ini dia 1 sampai 5 oke sebagai ayat perenungan kita di malam ini mari kita sama-sama buka Hosea 10 ayat 12 Hosea 10 ayat 12 Hosea 10 ayat 12 apakah ada yang mau baca silahkan yang sudah dapat tuluan boleh baca Hosea 10 ayat 12 menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan menuelah menurut kasih setia bukalah bagimu tanah baru sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai ia datang dan mengujani kamu dengan keadilan oke terima kasih Tante jadi apakah disini dibilang bahwa kita taburnya kalau di bahasa Indonesia kan dalam keadilan tapi kalau dalam bahasa Inggris bahasa Inggrisnya righteousness righteousness itu dia jadi yang kita tabur di dalam kita ialah apa righteousness dan righteousness itu righteousness apakah righteousness ini kebenaran apakah righteousness ini kebenaran dan kebenaran itu apakah truth dan apakah truth itu adalah firman Tuhan jadi 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 kita mau tanya apa yang harus ditabur di dalam kita setiap hari apa yang harus ditabur di dalam kita setiap hari righteousness atau apa itu righteousness mom truth apa apa truth the word kebenaran atau firman terus itu kebenaran word itu firman dibilang taburlah di dalam kita apa firman dan kita akan menuainya dengan apa dengan keadilan dengan keadilan no ke terima